BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kembali mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, Episode 3 Selingsing, kamu mau pergi kemana? Bukankah kamu sudah menaburkan kejahatan di hutan ini? Dan siapapun berani berbuat jahat, berniat jahat di kawasan hutan Jatimunogiri, dia tidak akan selamat Lihat Tengah, lihat apa yang akan terjadi menimpa badanmu Hei, Jatmiko, ayo turun dari gua itu dan kita selesaikan di sini Di bawah ini, kita selesaikan urusan lama kita Ayo, Jatmiko, mengapa kamu diam saja? Aku datang, Jokomaya Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah Tak ada lagi pelangi di Cakrawala Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas Semua karena ulah manusia Raja Kusi, kita pernah bertemu dan bertarung Jika kamu belum merasa puas, ayo kita lanjutkan sekarang Asmara di tengah bencana, episode 3 Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi Naskah ditulis oleh S.T.Jab Penata suara, Jimmy Mumu Dengan sutradara, Hari Yoko Asmara di tengah bencana, semua kembali pada sang pencipta Semua kembali pada sang pencipta Pak, mau kemana sih malam-malam begini? Hujan, di luar banjir lagi Justru itu, aku harus bangunkan warga yang rumahnya di daerah rawan banjir, Bu Supaya mereka bisa siap-siap mengungsi, atau mengamankan keluarganya Tapi hujannya deras banget loh, Pak Gimana dengan rumah kita? Insya Allah rumah kita aman, Bu Posisinya cukup aman dari banjir, kok Aku ikut deh, Pak Bantuin ibu-ibu Pasti mereka repot Sudah, ibu di rumah saja Coba hubungi petugas dari kelurahan BNPB atau BBBD Badan penanggulangan bencana daerah terdekat Supaya mereka datang lebih cepat ke daerah bencana Iya, iya, Pak Jadilah keluarga siaga bencana Kapan saja siap membantu masyarakat dan lingkungan yang sedang tertimpa bencana alam Mari kita jaga alam dan lingkungan kita Agar jauh dari bencana Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id Badan Nasional Penanggulangan Bencana Setioning Si Setioning Si Belendung dan Kilurah Buru-buru mencari Diah Larasati yang tiba-tiba menghilang Tapi mereka tidak menemukan siapapun Setioning Si kelihatan sangat cemas dan kebingungan Demikian pula Kilurah Waduh, bocah itu benar-benar nakal sekali ya Masa baru saja satu hari di pondok kediaman kakeknya sudah menghilang seperti ini Kemana ya? Aduh, kita cari sekitar pondok tetap tidak ada Di lereng-lereng di bawah sana juga tidak ada Aduh, bagaimana kalau kita cari ke tempat lain? Bagaimana? Semalam dia nguping pembicaraan kita Lalu dia diam-diam pergi sendirian mencari bapaknya Kalau begitu Ayo bagus, yuk Kita cari ke sana Ke Goa Sawung Takutnya dia nekat pergi mencari ayahnya ke sana Yuk, ayo Baik, Pak Man Bagus ikut saja Hah, pasian ibumu Pasti dia cemas sekali memikirkan adikmu Hah, ya sudah ya Yuk cepat yuk Mumpung hari belum panas Ayo, ayo Tumenggung Pus Poyudo dan istrinya Duduk di ruangan pendopo Saat itu Joko Umayah sedang menghadapki Tumenggung Untuk melaporkan hasil kerjanya Hadir juga dalam pertemuan itu Pus Paningrum Putri Tumenggung Pus Poyudo yang sulung Setelah sesaat lamanya tertegun Akhirnya Tumenggung Pus Poyudo Menatap wajah Joko Umayah Yang tunduk dengan hikmat Jadi kamu telah gagal menunaikan tugasmu Begitu Joko Umayah Ampun, Kustitumenggung Hamba belum gagal Hamba masih akan mencoba lagi Hamba sempat bertarung dengan Jadmiko Tapi karena dia mempunyai keris pusaka yang sangat ampuh Maka hamba harus mencari cara yang lain Agar bisa menaklukkannya Oh Jadi kamu sempat bertemu dengan Jadmiko Bahkan sempat berkelahi begitu? Inggeh, Kustitumenggung Tapi terus terang Pusaka itu sangat sakti Hamba tidak berani mendekati Denmas Jadmiko juga Karena kesaktian pusaka tersebut Hamba lihat sendiri saat pusaka itu Ditebaskan ke pohon yang besar Maka pohon itu berderat-derat Roboh seketika Oh Kiai Carubuk Inggeh, Inggeh, Leres Kustitumenggung Konon kabarnya senjata pusaka itu Bernama kris Kiai Carubuk Iya, iya, iya Peninggalan Joko Tingkir alias Karebet Alias Kanjeng Sultan Hadiwi Joyo Amarhum Tapi selama ini saya tidak pernah tahu Kalau Kang Masjad Miko mempunyai keris ampuh seperti itu Kerisnya biasa-biasa saja Itu bukan keris pribadi milik Denmas Jadmiko, Denayu Keris itu adalah milik Kanjeng Sultan Hadiwi Joyo Dan dititipkan pada Kitu Menggung Rajukwesi Pengawal pribadi beliau pada saat perang antara tentara Pajang Melawan bala tentara Mataram Iya, terus sekarang rencanamu bagaimana Joko Umayah Kalau kamu memang belum menyerah Kapan kamu akan kembali menunaikan tugasmu yang sangat penting ini? Bagiku, ini tugas penting sekali Karena aku tidak menyukai si Jadmiko Karena telah menyakiti putriku si Puspaningrum Kalau perlu, biar aku yang akan menghajar sendiri bocah itu Tapi kan rasa-rasanya kurang bagus untuk dilihat orang Karena Jadmiko tentunya punya orang tua sendiri Nah, harusnya orang tuanya yang menegur anaknya yang salah Dan berbuat ugal-ugalan seperti itu Tapi entah kenapa Kang Mas Tumenggung Jayeng Loko kok sepertinya tenang-tenang saja Bukannya tenang-tenang saja, Kang Mas Tumenggung Kang Mas Jayeng Loko juga sudah berusaha Tapi sepertinya beliau itu kerepotan Soalnya yang membuat ulah Yang membuat rusuh adalah putra kandungnya sendiri Ya, begitulah Sayang sekali Dan sekarang kalau memang kamu sudah mempunyai rencana Dan belum akan secepatnya dilaksanakan Kamu boleh istirahat di dalam katumenggungan Jokomaya Inggih, Gusti Tumenggung Matur sembah nungun Sampai jumpa di video selanjutnya Belum lagi Jokomaya pergi meninggalkan ruangan Pendopo Saat itu datang berbondong-bondong Umar Giri, Joyoroto, dan anak buahnya Menghadap Kanjeng Tumenggung Loh Ini kok Kalau tidak salah Ini Umar Giri dan Joyoroto Ya Bagaimana kabar kalian semuanya? Mana kita lingsing? Ampun, Gusti Tumenggung Kami gagal menemukan kawasan hutan jati yang baru Sepertinya Gusti Tumenggung Seperti yang Gusti Tumenggung sarankan Tapi kalian sudah sampai di Wonokiri, kan? Sudah ketemu dengan demang Wonokiri, kan? Sudah, Gusti Tumenggung Tapi nyatanya Kami tidak berhasil membujuk Gidemang Donoloyo Agar mau bekerjasama Gidemang tetap bertahan Tidak mau menyerahkan kawasan hutan jati Karena alasannya hutan itu Untuk keperluan Kraton Surokarto Hadiningrat Sewaktu-waktu Kraton Surokarto Hadiningrat Membutuhkan kayu jati unggulan Maka demang Donoloyo Yang bersedia menyediakannya Hmm Jadi begitu ya Nah terus Kita lingsing kok tidak ikut bersama kalian Kemana dia? Baik Coyoroto maupun Umar Kiri Segera menceritakan apa yang terjadi dengan kita lingsing Laki-laki tua yang sangat membangga-banggakan pistol itu Bahwa kita lingsing Sudah tidak ada lagi Sudah tewas Akibat kena robohan kayu jati yang besar Dan semua itu Juga sebenarnya kesalahan kita lingsing sendiri Mereka sudah berusaha memperingatkan Tapi kita lingsing naikkan Mau memaksa Kiageng Donoloyo Sudi bekerjasama Membuat kerajinan kayu jati Demikianlah Gusti Tumenggung Akhirnya kita lingsing tewas di tengah hutan jati yang lebar Kami tidak bisa apa-apa Juga tidak bisa menuntut apapun Karena semuanya kesalahan kita lingsing sendiri Benar Gusti Tumenggung Sudah beberapa kali kami memperingatkan Tapi Ketelingsing Nekat Sudah Barangkali itu memang sudah menjadi nasib Ketelingsing Sudah Tidak apa-apa Nah terus Rencana kalian selanjutnya bagaimana? Iya Gusti Anu Gusti Tumenggung Kalau Gusti berkenan Kami mau menyerahkan diri Kami mohon Agar diperkenankan Bekerja di dalam Katu Menggungungan Puspo Yudan Terserah Mau dijadikan apa Gusti Kami siap Kami menurut saja Loh Loh Tengang Tumenggung Itu di pintu kerbang depan Sepertinya ada ribut-ribut Ada apa ya? Benar ayah Sepertinya ada ribut-ribut Antara prajurit-prajurit Katu Menggungan Sama entah siapa Iya iya Tak berapa lama kemudian Tampak seseorang melompat Halaman pendopo sambil berkacat pinggang Tidak hanya wadah kesajakan Mas Jatmiko Tapi di dalamnya bukan Padoro jahat yang telah menyusupinya Prajurit-prajurit Katu Menggungan ini Tidak bisa berlaku sopan Mereka bermaksud menangkapku Padahal aku tidak bersalah apa-apa Sebentar Jatmiko Sebentar Jatmiko Ayo duduk sini Kita bicarakan secara baik-baik Kamu mau bicara? Hah? Kamu mau bicara? Apa? Bicara baik-baik? Tidak usah Aku tidak membutuhkan pembicaraan apapun Aku datang ke sini Untuk melampiaskan kemarahanku Kalian tahu Siapa diriku yang sebenarnya ini? Ini aku Tumenggung Raja Kwasi Hati-hati Raja Kwasi Sekarang kamu berada di ruangan pendopo Katu Menggungan Puspo Yudan Jika kamu berlaku kurang ajar Dan tidak sopan Kamu akan ditangkap Dan dipenjarakan Jangan mimpi Tumenggung Puspo Yudan Kamu punya apa Berani ngomong seperti itu Di depan Raja Kwasi Kamu punya kekuatan apa Dan nyawa berapa rangkap Maaf Gusti Tumenggung Biarlah hamba yang mengatasi orang ini Hati-hati Umaya Hati-hati Sepertinya benar Dia bukan Jatmiko Tapi roh jahat Yang bermaksud membuat kerusuhan Di dalam Katu Menggungan Puspo Yudan Ayo Raja Kwasi Kita pernah bertemu dan bertarung Jika kamu belum merasa puas Kita lanjutkan sekarang Jika kamu tidak menyebabkan Jika kamu akan menyebabkan Jika kamu tidak menyebabkan Jika kamu semua Jika kamu boleh membuat Jika kamu exatamente menyebabkan Jika kamu sudah menyebabkan Jika kamu semua Jika Kamu baru Jika kamu sudah menyebabkan Joko Umayah langsung mencabut krisnya Kiai Dipjoyo Dan dengan cekatan segera menyerang Jat Miko yang juga sudah menggegam kris Kiai Carubo Mereka berdua segera terlibat dalam pertarungan sengit Pertarungan antara hidup dan mati Joko Umayah bertarung sangat hati-hati Tapi suatu saat dia sedikit lengah sehingga Jat Miko berhasil menendam perutnya Dan Joko Umayah jatuh terkabar di halaman ruangan pendopo katumenggungan Puspo Yuda Melihat kekasihnya jatuh Puspan Inggrom buru-buru berlari sambil berteriak nyaring Jangan Puspan Inggrom Jangan buka Puspan Inggrom Ayo bantu angkat dia Nah, Tumenggung Itulah yang akan diterima oleh orang-orang Mataram Semua akan kubuat menderita Menderita Kurang aja, Rajak Mesih Kamu, Joko Umayah Inggrom Dalam kusitu menggung Kamu kutugaskan mengejar si keparat itu Si Rajak Mesih Bunuh dia Bunuh si Jat Miko yang sudah kesurupan roh jahat Aku tidak mau mendengar dia masih dalam keadaan yang bernyawa Kalau perlu Bunuh Jat Miko dan bawa kepalanya ke dalam katumenggungan Puspo Yudan Secepatnya Dalam, Gusti Tumenggung Ngesto akan dauh Hamba siap menjalankan perintah Gusti Selamat menekan jubung Ketika Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Nah, jadi kalau ada gempa tidak boleh panik Cari tempat terbuka yang aman Tapi kalau tidak sempat keluar, berlindung di kolong meja Siap untuk selamat? Ajarkan tangga pencana sejak dini Karena kita tidak tahu kapan pencana akan datang Iklan dayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Pencana Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id Nah, saudara pendengar Demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana Episode 3 Dalam seri yang ke-67 ini Didukung oleh para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Setioningsi Elsa Surya sebagai Kilurah Lek Kino sebagai Belendung Rayan sebagai Bagus Merapi Harioko sebagai Puspo Yudo Neni sebagai Nyai Puspo Yudo Endang Ayu sebagai Puspaningrum Ferry Fadli sebagai Jatniko Petrus Urspon sebagai Raja Kwasi Tato Abi sebagai Joko Umayah Kuritno sebagai Umargiri Iwan Dahlan sebagai Joyo Roto Dan Asdi Suhasdra pembawa cerita Bagaimana kisah selanjutnya? Nasib apa yang akan dialami Puspaningrum Setelah sikut tangannya Keserempet keris Kiai Carubu Apakah Putri Sulung Temenggung Puspo Yudo itu Akan mampu bertahan hidup? Dan bagaimana pula nasib Joko Umayah selanjutnya? Silahkan mengikuti terus pada seri-seri berikutnya Sampai jumpa! Asmara di tengah bencana Berawal dari nafsu manusia Asmara di tengah bencana Semua kembali pada sang pencipta Semua kembali pada sang pencipta Terima kasih